Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi nang channel-channel yang bajuk Rokan games termantap jasih biasa ya alhamdulillah guys gimana kabarnya hari ini semoga anda baik saya juga baik alhamdulillah amin dong selesai nilman dan lakitnya berlebar jangan lupa ngopi dan nyu-sukai Alhamdulillah apa ada kesempatan kita kita revieulah finish nah kemarin revie cincin-cincin postonan nah sekarang review bahan Rok 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 alias bahannya iyalah ke bahan namanya Rauke ya ikuti keseorangnya yang belum sakit-sakit duliasi di film iklan-iklan aja di subscribe lanjut ya itu ya guys bahan-bahannya ini diantaranya ada badar besi petir ini ini bahan lawasan alias kurul-kurul lawasannya berbesi motif lawasan ini punya orang sudah menumpuk karena sudah tidak aktif saya beli ini kita aktifkan lagi guys ada juga ini guys nah ini ini adalah kiyok 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 kira patut patut kita mulai dari yang mana dulu yang ini dulu mungkin ya kita basahkan biar tahu itu nanti jadinya seperti apa wih mantap Josh luar biasa nih baru kelihatan kan kalau sudah terpasahkan nih nih dari yang besar dulu aja ini guys ini kiyok Aceh guys jadi bukan kiyok jawa alias bukan kiyok bumen saya dapatkan juga dari kolektor aliasnya sebenarnya pedagang juga cuma ini sudah nggak aktif karena mungkin sudah usia dia sudah nggak aktif nggak ada yang meneruskan akhirnya kita bisa beli ini guys mantap Josh ini jauh-jauh dari Aceh bisa sampai sini ini estimasi berat ini guys mungkin ada tiga kilo mungkin segini aja berat sekali dan ini kalau dilapkan estimasi jenisnya jadi apa jenisnya neplit jet bukan jadi jet berbeda ya jadi di Aceh belum ditemukan jenis yang jidik Jet itu heranya seperti itu kadang orang Aceh dulu aja pernah mengambil bahan di sini nggak percaya kalau di kebumen ada jadi jet akhirnya kita sampelkan kesana Hai dan ini ikosok terus dilep ternyata jid.d.na improves itu tadi kan udah mengikutikan bahwa kebumen atau banjarnegara itu ada jenis jidik jet nggak cuman neplit saja nah kalau yang Aceh ini belum belum ada yang dimukan jadi jet tapi ini kalau dibikin cincin ini juga lumayan bagus guys iya karena ini lebih solid ini guys berbeda dengan kiok jawa ya kalau kiok jawa itu rotakannya wush uh milah-milih sampai bosan guys satu gitar saja kadang untuk dibikin cincin yang bagus belum sedikit temukan guys harus benar-benar yang super duper baru bisa seperti itu ini kalau dibikin ring ring cincin atau cincin atau liontin uh atau ukiran ya ini bisa solid sekali guys nah ini karena retakannya ini sangat minim sekali ya ini hanya ngesap di sini saja ini nih ini doang nih yang lain nah ini hampir tidak ada nih paling di sini doang di pinggiran luar biasa ya yaitu semua ada keunggulan atau kurangannya masing-masing jadi sebagai game server ya harus Hai bijaksana lah dalam perjualan seperti itu jadi Gio Aceh juga motifnya lain-lain guys ada yang seperti ini ada yang seperti ini nah ini ini Gio Aceh juga nih motifnya motif kembang tapi harus sebut rencana mungkin disebut motif kembang ya Maaf kalau salah ya jadi kita karena belum mendalami Gio sana nah ini sering disebut dengan Gio Aceh motif kembang nah ini juga ini masih jenis tuh ya ini mantap tuh kadang ada motifnya juga ini hehehe dari globalin orang ada lagi ini beda lagi ini guys Gio Aceh kok seperti ini nih guys Nah tuh menurut sekali kan nah ini masih sejenis dengan ini nih masih ada kembangnya ini Nah kalau yang ini kan beda ini bahwa ini sudah dipolasi rajang nih mantap just luar biasa nah saya dapatkan juga sampel di sana ini estimasi agak ringan ini guys ini antara Gio atau bukan bisa jadi ini adalah jenis Gio Aceh Adventurin ini kes saya dapatkan dari satu lokasi orang ini nah soalnya agak ringan dikira-kari tadinya saya ini Gio Nabire tapi setelah saya pelajari kok ini sepertinya Gio Aceh Adventurin alias Gio Brazil sebetulnya sebetulnya ini bukan jenis Gio cuma nama pasarnya adalah Gio Brazil alias Gio Aceh Adventurin jenisnya ya mungkin nanti suatu saat kita lihat kan biar kita tahu benar-benar kalau ini jenis apa yang dimaksud dengan Gio Nabire mungkin yang ini guys ya ini jadi warnanya Hai hijau muda atau sering disebut nama pasarnya itu light green ya Gio light green itu warnanya cenderung hijauan seperti itu guys ini juga dibikin jenis juga lumayan solid ini guys kalau yang ini kalau di live estimasi itu keluarnya jadi jid iya mantap jos jadi sudah ada yang lihat kan orang sana tuh atau orang Jakarta itu mekeluarnya ini jenisnya jadi jid mantap jos luar biasa jadi enggak cuma ini aja Gio Papua atau nabire ada yang warnanya seperti stabilo ada yang light green ada yang dark green ada juga yang yang stabil yang trotol juga ada hard penya hampir sama dengan kebumen juga dan Indonesia itu karakternya lagi ob itu hampir seperti Guatemala ya dulu pernah saya bincang-bincang dengan almarhum cestaslim GRI ya bahwa Gio Indonesia itu karakternya mirip sekali dengan Gio Guatemala seperti itu hampir mirip jadi orang gemolog itu belum berani kalau menyebutkan untuk origini Indonesia Kenapa seperti itu karena belum ada riset yang membuktikan secara langsung turun ke lapangan dan menyempel para gemolog jadi mereka belum percaya dan untuk riset ke lokasi itu membutuhkan biaya Nah itu yang menjadi kendala kalau orang petani menyewa riset itu bisa ratusan juta soalnya guys ya iya dan mereka enggak mau untuk kembangkan beya sebesar itu jadi nanti yang untung yang apa penjual-penjual besar iya orang-orang mereka enggak mau bekerja sama seperti itu kesemantap josh ya seperti itulah itulah ada jadi Indonesia Indonesia ada Gio Aceh nepridjet dari Aceh terus Gio ke Jawa itu varianya banyak sekali ya sudah pernah saya jelaskan ada yang neprid ada yang cedid ada yang sasorid kalau Gio nabire dari Papua juga seperti itu guys ada yang cedid ada yang neprid ada yang sasorid mantap sekali ya mantap-mantap Oke lanjut lagi kita beralih kesini kesnya ini juga saya dapatkan dari satu lokasi ini dulu yang belah-belah ini Mas Megi empatnya warna ini guys juga membeli lagi nih karena tidak aktif orang yang membelinya akhirnya dibeli ulang dan saya juga ikut membeli atau nyempil karena di lokasi ini batu seperti ini sudah sangat jarang sekali ya guys ada sejenis ya tapi motifnya kurang bagus untuk dibikin ya cincin atau motif-motif seperti ini liontin untuk dijadikan batu konteks itu sudah sangat jarang sekali ya kita manfaatkan supaya bisa bisa dimaksimalkan lah daripada disimpan tapi tidak tahu hehehe tidak digunakan seperti itulah ngomong lapang lantur Oke yang ini bukan ya kalau yang ini jenis badar besi multi-color alias badar besi kristal kalau multi-color itu ada tiga lebih putih ada hitam ada kuningnya deping-pingnya juga makanya disebut dengan multi-color kalau lima panca warna seperti ini juga lumayan solid bahan-bahan seperti ini guys ini saja hampir mungkin ada tiga sampai empat on dan ini lumayan keras cara membuktikannya seperti apa ya kita kita tutup-tutup saja ini kita tutupkan tuh nah ini nah punnya beda ya kalau ini kurang keras karena ini biasanya jenis jenis perpiritus ataupun jenis marble kalsit kalau yang jenis badar besi petir tuh kalau yang jenis begini namun ini beda atau bunyi ya hehehe tuh enggak tergore sekali guys mantap cos nah ini ada sampel Giyok Jawa nih Giyok Jawa nih mantap cos jadi kenapa juga enggak cuma seperti itu warnanya guys ada juga yang Giyok Jawa itu yang bagus juga ada yang aja yang kualitas bagus juga ada seperti itu nah ini kita review satu persatu bahannya seperti apa saja ini salah satunya ini terfokuskan nah ini ada yang yang sekat-sekat tapi ada sekatannya enggak sesuai dengan keinginan kita itu kadang aneh kegiatan apa ini jadi sekat atau bidak-bidik itu lebih puas kalau kita sendiri guys bet atau kayak sudah ahli lah seperti itu nah ini ini estimasi pamuna ini guys bukan bukan di sini tapi kebumen juga keluar seperti ini guys kalau yang ini nih ya ini badar besi petir motifnya banyak sekali nih nih sosok ada ini fokai ini fosil kayu pemandangan ini bukan badar besi nih nah ini besk wuuuh kruelnya guys sangat cantik ciamik ini motifnya sangat banyak ini kalau nggak biasa membidak-bidak seperti ini ini pusing guys mana gambarnya batu apaan itu ini ada motifnya gambarnya batu apa itu memang laku laku nggaknya itu tergantung kita yang siapa yang menjual sama saya nggak laku sama orang lain kadang laku ada seperti itu guys ya mantap mantap cos makanya kalau ada kontes batu atau apalagi kelas nasional itu sebaiknya kita kalau nggak ikut ya paling sehingga melihat abis melihat secara langsung di lokasi jadi kita tahu itu perkembangan batu itu seperti apa nih atau kita lihat di sosial media nanti juga ada yang mengupload biasanya itu hasil-hasil kontes batu seperti apa atau ikut grup-grup batu juga ada grup batu akik banyak sekali mantap cos luar biasa yes cruel cruel ini biasanya untuk jenis cruel seperti ini nanti keluarnya batunya itu motifnya motif abstrak guys ya batu-abstrak itu seperti apa batu-abstrak itu biasanya kalau 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 dari dekat seperti ini itu enggak kelihatan harus dari jauh lihatnya beskidiknya baru itu membentuk sebuah motif itu seteluk lukisan abstrak ada lukisan abstrak tampak depan horror juga ada seperti itu guys mantap cos di kelasnya sangat beragam kita percatat kurang lebih seperti inilah jadi untuk lempengan kiok apa lempengan kiok belum saya jual ya guys soalnya akan saya jadikan produk anak keterbatasan daripada bahannya guys ya kalau dijual pohon nanti tak punya game apa kemahalan seperti itu menjadikan cincin atau yang lain biar kita tahu tuh hasilnya nanti sebagian apa mantap cos untuk lempengan apa beda-beda beda ya kenapa ini masih bisa dijual cash boleh ini mau jadi oke saya bikinkan oke atau 7 lempengan juga oke untuk lempengan itu tergantung gede kecilnya berat gede atau besar kecilnya serta ada motifnya pengguna itu kalau saya bidikan nanti ada gambarnya itu otomatis harganya bisa naik seperti itu kecuali beli lempengan tapi tidak ada tidak saya bidikan bidik sendiri ini lucu unik cukup ini satu lempen seperti ini pungkaan tunggal tristi belah atau mungkin pecahan tapi bentuknya unik nih guys seperti semar kuncung ya kayaknya punya seperti semar kuncung itu ada motifnya mantap jadi untuk pungkaan badan apa ini kio kio kace dan hapire belum saya jual yang jelas seperti itu nanti saya jual berang-bang bentuk jadi tanah dia cincin atau ring atau liontin yang penting saya jual untuk cincin karena mau pakai modalnya udah mahal sekali ya berbeda dengan kiop jawa itu model sana kita penyapannya bahannya itu modenya udah tinggi seperti itu sedangkan untuk lempengan ini sama ada besi petir harganya per lempengnya ini hanya untuk pisahan saja harganya antara 100-300 ribu seperti ini tergantung besar-kecil serta ada motif atau enggaknya seperti itu terima kasih sudah menonton channel dan ini apabila ada kesalahan kata atau penaman butuh mohon dimaafkan tetap semangat dan jangan lupa madenlah ketinggalan dari saya emin baju krok n games dan mantap justru biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati